Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Cukup. Cukup, oke. Oke, selanjutnya di sini tentang karakteristik organisasi produk. Di sini kan tadi, sebelumnya, karakteristik organisasi fungsional. Jadi ada karakteristik organisasi fungsional. Ada juga karakteristik tentang organisasi produk. Dan karakteristik organisasi hibrid tadi. Dan juga organisasi matriks. Jadi ada empat. Pertama, organisasi fungsional, organisasi produk, organisasi hibrid, dan organisasi matriks. Ini ada perbedaannya. Kenapa kita harus belajar ini? Nanti kita ketahui dari sebuah, misalnya, ketika kita masuk kerja, misalnya, ada organisasi. Kita harus pelajari. Ini organisasi ini karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya apa? Apakah organisasi produk fungsional atau apa? Kemudian juga dari segi pendekatan, informasi, aliran harizontal, segala macam. Kita harus pelajari sebelum kita misalnya mau wawancara. Itu penting dalam ketika kita mau bekerja. Nah, ini ya. Tadi, dari segi struktur, lingkungan, teknologi, ukuran, dan tujuan. Tujuan operatif, perencanaan dan penganggaran kewenangan formal, manajer fungsional. Jadi, ini karakteristik organisasi fungsional. Tadi definisinya sudah ya. Struktur fungsional. Nah, di sini karakteristik organisasi fungsional. Di sini kekuatannya itu, kelebihan itu mengikuti skala ekonomi dengan departemen fungsional, memungkinkan pengembangan keterampilan secara mendalam, ukuran organisasi lebih baik, kecil ke medium, lebih baik hanya satu atau beberapa produk. Ini fungsional ya. Kelamahannya di sini, responden waktu untuk perubahan ekonomi rendah. Keputusan ada di top hirarki overload, mengarah pada kurangnya koordinasi horizontal antar departemen. Hasil dalam inovasi rendah melibatkan pandangan sempit dari tujuan organisasi. Ini dari segi kelamahan kekuatan dari karakteristik organisasi fungsional. Selanjutnya di sini ada struktur produk. Struktur produk digunakan sebagai kerangka umum. Sebut juga divisional struktur atau self-contained unit. Struktur produk mempromosikan fleksibilitas dan perubahan, karena masing-masing unit kecil dan bisa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Ukuran besar selalu diasosiasikan dengan struktur produk. Jadi ini ya, kalau tadi kan fungsional itu dia lebih kepada pengembangan keterampilan. Kemudian juga di sini dikelompokkan bersama fungsi umum dari bawah ke atas. Ini seperti organisasi akademik, salah satu contohnya. Tapi bisa juga organisasi lainnya, tergantung penggunaan desainnya, desain strukturnya. Kalau di sini struktur produk itu salah satunya adalah fleksibilitas dan bisa beradaptasi dengan baik. Karena dia struktur produk, bagaimana dia itu dalam strukturnya itu sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan yang ada. Makanya selalu membuat inovasi-inovasi, berbeda dengan fungsional. Di sini ada karakteristiknya dari struktur produk, produk jasa ataupun barang. Lingkungannya ketidakpastian, moderat, ketinggi perubahan. Ketidakpastiannya moderat, ketinggi perubahan. Teknologinya non-rutin, interdependence, tinggi. Ukurannya besar, ukurannya besar. Kalau tadi kan kalau fungsional, kecil ke menengah ukurannya. Bisa dilihat. Kemudian juga tujuan efektivitas eksternal adaptasi dan kepuasan klien. Efektivitas eksternal, jadi bagaimana produknya keluar itu berjalan dengan efektif, laku di pasaran, bisa beradaptasi dengan lingkungan, karena produk harus habis, harus laku, maka dia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan. Kemudian di sini yang menjadi tujuan juga adalah kepuasan klien. Kalau klien puas, maka itu akan berefek kepada struk organisasinya, semakin besar dan semakin diminati oleh masyarakat luar, karena ini berbasisnya pelayanan, apa yang dibutuhkan masyarakat. Sistem internalnya itu, tujuan operatifnya itu menghasilkan produk, perencanaan dan penganggaran itu profit center basis, basic biaya dan pendapatan, kemenangan formal, manajer produksi. Kekuatan dan kelemahannya apa? Di sini cukup banyak kekuatannya. Perubahan cepat dalam lingkungan tidak stabil. Jadi karena lingkungan tidak stabil, seperti dalam teknologi misalnya, yang teknologi produk, itu lingkungan tidak stabil, kadang laku banget, kadang enggak, sesuai musiman misalnya. Mengarah pada kepuasan klien, karena tanggung jawab produk dan hubungan jelas. Jadi kalau klien puas, maka dia akan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan jasa produk dia. Justru kembali, kalau misalnya kepuasan klien tidak, ya itu tadi ya, viral ya, kayak di Melioboro, Jogja, dimana kecanaannya mahal. Nah, tidak puas klien, dengan harga segitu ternyata mahal, kemahalan misalnya contoh. Dan jadi jelek juga produknya, jadi orang enggak mau. Nah, itu salah satunya ya. Koordinasi tinggi antar fungsi. Koordinasi tinggi antar fungsi, jadi antar tim itu, karena ini berkaitan dengan lingkungan yang terus berubah, maka koordinasinya harus tinggi di antara para fungsi dalam organisasi tersebut. Kalau tidak, maka itu tadi akan tergerus oleh zaman. Adaptasi terhadap perbedaan produk, daerah, dan klien. Lebih baik dalam organisasi besar dengan beberapa produk, pengambil keputusan desentralisasi. Dari segi pengambil keputusan. Bagus ya, desentralisasi. Kelemahan di sini membatasi skala ekonomi dalam Departemen Fungsi, kurangnya koordinasi antar produk, membatasi kompetensi mendalam, dan spesifikasi teknik integrasi dan stabilisasi antar produk sulit. Jadi di sini ada membatasi ekonomi Departemen Fungsi, jadi dibatasi, tidak boleh melebihi dari Departemen Fungsi. Jadi sulit ya untuk mendapatkan pertambahan. Kemudian kurangnya koordinasi antar produk. Jadi produk satu dengan produk yang lain, itu belum diintegrasikan, kurang. Membatasi kompetensi dalam dan spesifikasi teknik. Jadi dibatasi teknik dan secara resensi mendalam. Di sini kelemahannya, karena yang dibuat itu produk. Produk-produk yang ada. Nah, integrasi dan standarisasi antar produk sulit. Jadi standarisasi antar produk itu sangat sulit. yang terakhir di sini ada struktur hybrid. Struktur hybrid ini mengkombinasikan dua struktur, misalnya, ini yang tiga ya, belum terakhir, matrix yang terakhir. Nah, misalnya fungsional dan produk, atau produk dan geografi. Struktur hybrid digunakan dalam lingkungan yang tidak pasti karena divisi produk didesain untuk inovasi dan efektivitas eksternal. Jadi ini struktur hybrid itu gabungan, bisa jadi desain struktur organisasi produk dan organisasi fungsional, ataupun geografi, atau yang lain. Nah, maka dari itu di sini digunakan untuk apa? Karena apa? Kombinasi karena dia melihat lingkungan yang tidak pasti, yang semakin berubah begitu cepat. sehingga harus digunakan struktur hybrid ini. Maksudnya pariwisata, bagaimana pariwisata, ataupun misalnya bagaimana pariwisata di Bali itu tetap berjalan dengan baik sebagai pendapatan daerah, provinsi, ataupun negara. Salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu work from Bali, bekerja dari Bali. Pantai kerjanya. Itu ya para PNS. Nah, kayak gitu ya sesatunya. Sehingga di sini desain untuk inovasi dan efektivitas eksternal. Misalnya bagaimana meragernya Tokopedia dengan Gojek, misalnya bagaimana meragernya semua bank syariah di Indonesia menjadi BSI, dan sebagainya ya. Karena tanggapan dari lingkungan ya, salah satunya ya. Sini lagi antara rutin dan non-rutin. Jadi masih pertengahan ya, antara rutin dan non-rutin. kadang pertengahan, kadang enggak. Terdantung momen dan kondisi yang ada. Karena ini dikaitan dengan lingkungan yang ada. Organisasi mempunyai tujuan untuk kepuasan klien dan inovasi, tujuan efisiensi yang respect pada Departemen Fungsional. Ini cukup bagus ya dalam hal Super Hybrid ini, bagaimana tujuan, kepuasan klien, dan inovasi, inovasi sebuah produk, inovasi dalam sebuah kebijakan yang efisien ya, perbandingan antara input dan output. Yang respect pada Departemen Fungsional. Respek itu berarti peduli pada Departemen Departemen Fungsional Oke, ini 10 menit lagi ya Bapak. Coba bikinkan dulu link-nya yang baru ya. Tapi insya Allah cukup sih, mudah-mudahan ya. Nah, di sini karakteristiknya, software-nya hybrid, campuran, ketidakpastian menderat ketinggi, perubahan permintaan konsumen, teknologinya rutin dan non-rutin, dengan beberapa ketergantungan antar fungsi, ukurannya besar. Tujuan efektivitas eksternal, adaptasi, dan efisensi beberapa fungsi. Sistem internalnya, tujuan operatifnya, produk dan fungsi, bisa dua ya, karena kita tarik gabungan, mengambil-ngambil yang baik dari produk dan fungsi. Perencanaan dan penganggaran, di sini profit center basis for DVD, cost basic for center fungsi. Kemudian formal, yaitu manajer produksi, koordinasi dengan manajer fungsi. Manajer produksi dengan manajer fungsi. Nah, di sini ada kekuatan kelemahannya. Kekuatannya itu, di sini hybrid itu, adaptasi, koordinasi dalam produk divisi, dan efisensi dalam Departemen Sentral, menggunakan kesepakatan terbaik antara tujuan level korporat, dan level divisi. Koordinasi antara beberapa produk. Kelemahan di sini, potensial terjadinya administrasi yang overhand. Kebanyakan di atas, ternyata overhead, atau di bawah. Mengarah pada konflik antara divisi, dan Departemen Perusahaan. yang tentu tidak diinginkan dalam organisasi, konflik yang bisa berujung kehadiran dalam organisasi. Yang terakhir di sini ada, struktur matrix. Struktur matrix itu, cara lain untuk mendekati fokus pada outcome, yang multiple adalah dengan struktur matrix. Matrix dapat digunakan ketika satu sektor dengan sektor lain berubah sangat cepat. Struktur matrix mengkomunikasikan dua struktur, misalnya fungsional dan produk, atau produk dan geografi, yang diimplementasikan secara simultan. Kemudian juga, yang unik dari struktur matrix adalah, merefleksikan bahwa, beberapa pegawai memiliki dua boss, yang menunjukkan adanya manajemen klasik. Di sini struktur matrix, lingkungannya ketidakpasti yang tinggi, ciri-cirinya teknologinya non-rutin, beberapa ketergantungan, kemudian moderat dengan sedikit produk, dua inovasi produk, dan spesialisasi teknik. Sistem internalnya, tujuan operatif, kesamaan produk dan fungsi, perjalanan anggaran, dual system, fungsi dan produk, kewenangan formal, join antara fungsi dan produk. koordinasi penting untuk mempertemukan dua permintaan lingkungan. Jadi penting bagaimana koordinasi penting ini, bagaimana kekuatan dari artis matrik, dia bisa memberikan pengaruh, yang penting kepada permintaan lingkungan. Fleksibel antara SDM dan produk. Di sini fleksibel, sifatnya tidak kaku. Keputusan kompleks, dan perubahan teratur dalam lingkungan yang tidak stabil. Peluang, skill, fungsi dan produk berkembang, lebih baik pada ukuran medium multiple produk. Di sini kelemahannya, partisipasi dua kewenangan akan frustasi dan bingung, karena dua kepemimpinan, dua permintaan. Apalagi kalau bertolak belakang, perintahnya. Partisipan butuh keterampilan antar personal yang baik dan training yang luas. Pemahaman partisipan sedikit dan mengadopsi kolegial daripada tipe hubungan vertikal. Waktu dihabiskan untuk rapat dan penyelesaian konflik. Dua tekanan lingkungan dan keseimbangan kekuatan. Gejala defisiensi struktural. Mengambil putusan mengurangi kualitas. Organisasi tidak merespon inovasi perubahan lingkungan dan terlalu banyak konflik. Jadi ini salah satu organisasi matrik, karena dia itu digunakan seperti dalam adaptasi yang perubahan lingkungan yang cukup besar. Kemudian ada dua lingkungan atau dua orang bos yang dimana dia memerintahkan kepada satu orang. Sehingga itu menjadi kelemahan dalam organisasi mengekuatan. Jadi itu ada berapa tadi? Organisasi fungsional, organisasi produk, organisasi hibrid, dan organisasi matriks. Tapi yang paling umum adalah biasanya di sebuah organisasi itu hibrid ataupun matriks. jarang sekali misalnya yang murni organisasi produk dan murni organisasi. Seperti itu dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bisa manfaat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada yang ditanyakan tentang desain struktur organisasi. Jadi itu kalian bisa buat struktur berdasarkan yang tadi ataupun melihat perusahaan itu seperti apa? Karena kalau misalnya kok pemberitahannya jelas, satu jenis lah, semuanya sama. Di agisasinya fungsional, stabil. Maka itu sama dosen juga, ada nama jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Jabatan struktural, dekan, ukil dekan, prodi. Ada jabatan fungsional, seperti misalnya guru besar, profesor, guru besar, lektor atau lektor kepala. Jadi ada juga campuran hybrid ataupun matriks. Campuran antara hybrid, campuran tentang produk dan fungsional. Jadi itu salah satu desain strukturnya. Kalau misalnya nanti ada yang bekerja di situ, bagus, mengenai desain struktur organisasi. Itu dalam menggunakan struktur. Dan itu berdasarkan lingkungan. Jadi misalnya ini ADP, Bikin ADP, Hima AP. Organisasinya Hima AP. Itu harus melihat strukturnya. Itu dari segi lingkungan. Lingkungan yang ada. Dari segi level juga fungsionalnya dilihat, level senior dan yang lainnya, dari segi pengembangan SDM dan sebagainya. Itu salah satu dari desain struktur organisasi. Sama nggak kalau ada yang tanyakan. Sebelum kita tutup ya. Ini sudah satu menit lagi. Dua menit ya. Oke, sambil bapak screenshot ya, yang hadir di sini. Alhamdulillah ya cukup banyak lah ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, dicukupkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai desain struktur organisasi. Nanti dari Burara ada materi lagi ya. Tapi di Youtube ya mungkin buat minggu depan juga ya. Minggu sekarang ya. Karena sebentar lagi mau uas ya. Tanggal dua pekanan lagi ya. Kalau salah ya. Oke, dua pekan. Kenapa? Oke, itu sih ya. Insya Allah pekan depan Bapak coba kuis ya. Kuis ini ya, materi-materi sebelum-sebelumnya. Nanti kuisnya online ya. Nanti langsung via Zoom. Oke, gitu ya. Kalau misalnya Bapak lagi yang isi ya. Kalau Burara mungkin materi dulu ya. Itu saja kata-kata Rikopan dengan baca Hamdala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lepas nanti materinya di-share kan Pak? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.